Di tempat tertentu yang lagi ngumpul, lalu dibawa yang delapan orang tadi itu untuk diperiksa dan ditetapkan menjadi tersangka. Nah itulah prosesnya, jadi dia merasa ini bukan lakalantas atas inisiatif dia sendiri gitu, tapi pembuktiannya kan harus dibuktikan juga gitu. Kita dulu sebentar Prof, ini kita mendapatkan visual terbaru dari pengadilan negeri Cirebon, tampaknya sakat atal dan kuasa hukumnya sudah tiba di pengadilan negeri Cirebon, Jawa Barat dan sepertinya tadi juga kita menyimak di ruang sidang, masih menunggu kehadiran dari para kuasa hukum sehingga hakim juga belum masuk ke dalam ruang sidang. Ini memang menjadi sangat, menjadi perhatian publik begitu, begitu semua publik mata tertuju ke pengadilan negeri Cirebon, karena memang masih penasaran sepertinya Prof ya, dengan kejadian sesungguhnya begitu, apa yang terjadi kalau memang semuanya tidak terjadi? Apa yang terjadi kalau semuanya tidak terjadi? Ini yang jadi pertanyaan publik. Dan kemudian akhirnya sakat atal ini berupaya untuk membersihkan namanya lewat sidang PK kali ini dengan membawa novum-novum baru yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Prof Jamin Ginting bahwa novum ini juga tetap nanti kualitasnya diuji ya Prof ya, di pengadilan negeri Cirebon untuk kemudian ditelaah oleh hakim yang kemudian nanti akan diputus di Mahkamah Agung PK ini, apakah diterima ataukah ditolak begitu. Ya, masih belum beranjak masuk sepertinya, tapi media tadi sekilas saya lihat juga sudah sangat banyak sekali yang menantikan dan perhatian publik juga tetap tersorot ke pengadilan negeri Cirebon, Jawa Barat untuk mengikuti proses pengadilan PK di pengadilan negeri Cirebon.